Intro Kalau dari saya sendiri itu, perasaan saya itu sangat antusiasme terhadap pemimpin baru tentunya bagaimana pemimpin tersebut semoga bisa mendapat atau apa ya, membawa perubahan-perubahan tentunya di generasi set untuk saat ini Sebenarnya kalau ditanya mengenai bagaimana perasaannya mengenai pelantikan presiden yang baru ini kan kalau tidak salah pelantikannya itu di bulan ini, tanggal 20-an kalau tidak salah tentunya excited juga karena kan tidak lama lagi kita sudah mendapatkan presiden yang baru, mendapatkan pemimpin yang baru untuk negara ini untuk menjadi nakoda untuk negara Indonesia untuk kedepannya Pelantikan presiden yang baru ini kita merasa cukup senang ya atas terpilihnya Pak Prabowo Saya kira kita sangat surprise ya, ada optimisme yang tinggi terhadap pelantikan presiden yang baru Hal yang terpenting kita catat adalah dalam sejarah perpolitik Indonesia Saya kira inilah peralihan kepemimpinan nasional yang lebih kondusif, lebih damai dibanding misalnya dari Orde Lama ke Orde Baru Orde Baru reformasi, kemudian pergantian dari presiden sebelumnya itu kadangkala ditandai dengan fragmentasi politik dan yang menjadi luar biasa adalah pergantian kepemimpinan ini Jokowi dan Prabowo itu memiliki hubungan emosional dalam pemerintahan lalu kemudian Jokowi sangat merespon terhadap terpilihnya Prabowo apalagi perpasangan dengan Putra Beliau Gibran Nah, ini tentu sebagai modal politik bagi Prabowo untuk menjalankan pemerintahan yang baru karena dari STP kepemimpinan Prabowo itu memiliki hubungan baik dengan presiden sebelumnya Tapi juga harus dicatat bahwa harus ada diferensiasi Oke, pergantian kepemimpinan ini berjalan dengan baik tetapi tentu masyarakat memiliki harapan-harapan apa yang terbaik dari era Jokowi dilanjutkan dan tentu mengharapkan ada inovasi-inovasi lain yang dikembangkan pada era pemerintahan baru ini Kalau untuk mungkin perasaan dan tanggapan pribadi tidak ada tapi pasti setiap pelantikan mengharapkan atau memiliki perasaan senang terhadap pelantikan presiden ini karena punya harapan baru untuk ke depannya Bagaimana presiden ini memimpin negara ini? Perasaan saya mungkin setelah melihat perjuangan Pak Prabowo selama 20 tahun mengikuti pemilihan presiden mungkin waktunya Pak Prabowo memperlihatkan sejatinya seorang presiden untuk periode ini dan mungkin visi-misi yang untuk masyarakat bisa memberikan efek yang positif Jadi harapan saya itu kepada presiden yang dilantik itu dapat membawa perubahan yang positif tentunya dan dapat menginspirasi ataupun mendengar aspirasi-aspirasi dari masyarakat maupun generasi Z pada saat ini karena untuk zaman sekarang itu generasi Z itu sendiri banyak keluhan-keluhan atau punca emas terkait negara kita sendiri baik itu untuk menuju ke Indonesia emas ke depannya Kalau berbicara mengenai harapan tentunya semoga lebih baik dari kepimpinan sebelumnya mungkin terkait masalah-masalah yang belum terpecahkan di periode sebelumnya mungkin bisa terpecahkan di periode ini atau di masa kepimpinan presiden yang akan dilantik ini mungkin sebagai contoh mungkin di masalah di bidang pendidikan mungkin lebih merata lagi dan lain-lain sebagainya Harapan saya untuk presiden yang baru ini mudah-mudahan bisa membawa perubahannya untuk nasib rakyat kecil, rakyat mendengar kebawa supaya bisa memperbaiki tarif kehidupannya Harapan kita bahwa di era Prabowo itu harus mengembalikan citra maruah dari institusi negara lembaga-lembaga negara seperti MK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu jangan lalu kemudian orang menganggap bahwa konstitusi ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan penguasa jadi saya kira itu yang menjadi harapan besar kita lalu kemudian sumber daya alam Indonesia ini harus benar-benar dijaga kita sering melihat bagaimana misalnya tambang dinikmati kelompok tertentu masyarakat menjerit tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang ditengarai menguasai aset negara seperti tambang yang kemudian tidak terjadi keadilan sosial jadi ini harus dikelola dengan baik dan saya kira Prabowo jangan tersandrah ya kita mengharapkan tidak tersandrah dari tekanan-tekanan politik, bargane-bargane politik tetapi dia harus menjalankan modal utamanya adalah beliau adalah prajurit yang mana memiliki spirit nasionalisme kecintaan terhadap tena air dan itu menjadi harapan besar kita dari Prabowo Sebianto dan Gibran dalam pemerintahan baru ini sih untuk harapan saya ke depannya Presiden ini bisa amanah dengan apa kebijakan yang dia buat untuk negara kita ke depannya harapan saya mungkin visi-visi yang diberikan kepada masyarakat umum yang kemarin disampaikan mungkin dapat diaksikan dan diberikan dampak yang begitu nyata kepada masyarakat terutamanya selamat menikmati